Intro Tamiat suami Lina, Teddy dibongkar Sule, tak punya niat baik? Egois kah? Teddy suami baru Lina ternyata bertemu Sule saat di kuburan Setelah Lina Subaida meninggal dunia, seberapa hangat hubungan Sule dengan Teddy mantan suami Almarhumah Lina Semua itu terjawab saat Sule dan Teddy ketemu di pemakaman Ibunda Rezki Vivian itu Komedian Sule membeberkan hubungannya dengan Teddy suami baru sang mantan istri Lina Subaida Meski keduanya sempat bertemu, saat pemakaman Lina di Bandung, Sule menyebut tak ada komunikasi dengan Teddy Hal tersebut diungkapkan Sule Awalnya Sule menceritakan Lina tidak memiliki riwayat penyakit berat Sule menyebut Lina hanya kerap kedinginan dan obatnya hanyalah selimut agar tubuhnya hangat Yang saya tahu Almarhumah itu kebiasaan dia itu kalau sakit dia menggigil saja Gemuteran dingin banget ujar Sule Terus diselimuti sampai hangat, setengah jam juga sudah sembuh Tidak ada riwayat-riwayat penyakit yang kayak jantung dan yang lain-lain Sambung ayah anda Rizky Vivian itu Ayah Rizky Vivian ini diketahui ikut memakamkan jenazah mantan istrinya bersama Teddy Dan tidak ada pembicaraan apapun di sana Ikut pemakaman sampai akhir ujar Sule Iya bersama Teddy Kan lagi ngumpulin Masa komunikasi jawab Sule ketika ditanya komunikasinya dengan Teddy Ternyata di kehidupan sehari-hari pun Teddy juga disebut jarang komunikasi dengan keluarga Sule Enggak ada, enggak ada komunikasi Suaminya Lina itu enggak ada komunikasi kata Sule Sule menyebut Teddy memang tidak perlu memberi kabar soal Lina pada dirinya Menurut Sule, Teddy seharusnya tetap memberi kabar kepada anak-anak Sule atau keluarganya Apapun yang terjadi di sana, jangankan sama saya Kalau sama saya, ia tidak perlu ngasih tahu kalau sakit di mana dan yang lain-lain terang Sule Tapi komunikasi sama anak-anak atau sama keluarga enggak ada sambungnya Namun Sule juga enggan memastikan hal itu dan meminta awak media untuk bertanya kepada keluarganya langsung Nanti tanya saja sama keluarganya, takut saya salah kata Sule Itulah, guys Terkait Tamiat Teddy Suami mantan istrinya Lina Bagaimana kira-kira menurut kalian? Istri meninggal? Tak memberitahukan pihak keluarga ibunda Ataupun anak-anaknya? Benarkah sikap seperti itu? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton